Awalnya saya tidak tahu saya kena di mana, tapi yang jelas itu adalah risiko pekerjaan. Karena kan kita berhubungan dengan orang banyak. Saya tidak tahu saya kenanya di mana, kebetulan di bandara itu ada beberapa kali saya terima penumpang umro. Setelah itu, saya mulai batuk. Saya batuk itu ada seminggu lebih. Tapi belum tahu kalau saya tergak, saya sama jaga malam, mereka juga rupanya kena COVID-19, dua orang. Jadi mereka duluan yang ketahuan. Kalau mereka terpapar COVID-19, jadi mereka sudah diisolasi di rumah sakit. Saya belum tahu kalau saya juga COVID-19. Belum tahu, saya ke kantor, saya sakit kepala luar biasa. Itu saja sakit kepala luar biasa. Kemudian saya menggigil.